Hai teman-teman pecinta bola, selamat datang di channel pecinta bola. Nah, bagi kalian yang tidak mau ketinggalan berita bola terkini atau berita bola hari ini silahkan klik subscribe dan loncengnya ya. Nah, jika sudah klik loncengnya dan subscribe, mari kita ke inti videonya. Berita bola hari ini, Manchester United harus tunduk sama Bayer Munchen di match day Liga Champions. Yaps, Manchester United kalah 3-4 atas Bayer Munchen. Dan MU benar-benar sial di match ini karena Onana melakukan blunder di kebobolan pertama Manchester United di menit 28, Momen blunder Onana dimulai saat Leroy Sané melakukan umpan 1-2 dengan Harry Kane, dan Leroy Sané melepaskan tendangan kaki kiri ke gawang Manchester United, sejatinya arah tendangan Sané tepat mengarah ke Onana. Tapi, entah kenapa Onana sialnya dan tidak bisa menangkap bola dengan baik, dan MU harus ketinggalan pada menit 28. Baiklah, inilah komentar Andre Onana setelah selesai pertandingan. Ini tanggung jawab saya, karena saya kami tidak menang, dan saya harus belajar darinya. Banyak yang harus saya buktikan, karena sejujurnya start saya di Man United tidak begitu bagus, dan saya telah mengecewakan tim ini ucap Onana seperti dikutip dari akun ex Fabrizio Romano. Bagaimana nih menurut kalian guys dengan komentar Onana? Ayo beri komentarnya di bawah ya. Baiklah, ayo ke berita selanjutnya. Inter Miami sukses mengalahkan Toronto FC dengan skor 4-0, dan menariknya, salah satu pemain terbaik di dunia Lionel Messi hanya bermain 37 menit. Yah, Messi digantikan oleh Roberto Taylor, ada apa sih dengan Messi? Yah, baiklah. Ini komentar dari Gerardo Martino selaku pelatih Inter Miami. Dia mengalami cedera lama yang mengganggunya, kata Martino, seperti disampaikan melalui official team yang menerjemahkan sambutannya dari bahasa Spanyol ke bahasa Inggris. Dan Gerardo Martino juga mengatakan jika Messi kemungkinan cedera hamstring akibat kelelahan otot. Bagaimana nih, menurut kalian guys, akankah Messi absen dalam waktu lama? Ayo beri jawaban di bawah ya. Dan jika Messi absen dalam waktu lama, sangat disayangkan kita tidak akan melihat kehebatan dan keanggunan Messi di lapangan. Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa.